Beberapa keuntungan jika PSSI dan Timnas Indonesia berani keluar dari AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, dan bergabung dengan EAFF, Federasi Sepak Bola Asia Timur. Apabila mampu menang melawan tiga tim raksasa Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang paling menakjubkan adalah rangking FIFA PSSI dan Timnas Indonesia akan melonjak naik. Saat ini rangking Timnas Indonesia berada di urutan 155 dunia setelah berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Di Asia Timur, Timnas Jepang adalah yang saat ini di posisi tertinggi rangking FIFA dengan berada di urutan 24 dunia. Sementara rangking FIFA Timnas Korea Selatan berada di urutan 28 dunia sedangkan China berada di posisi 78 dunia. Selain rangking FIFA yang melonjak, para pemain Timnas Indonesia akan merasakan jika bergabung dengan EAFF adalah mereka memiliki peluang besar untuk bisa berkarir dengan klub elit di negara yang bergabung dengan EAFF seperti J League dan K League 1. Contohnya dua pemain Timnas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alambahar yang saat ini bermain di Ansan Grenier di K2 League dan Pratama Arhan bermain di J2 League bersama Tokyo Verdi. Keuntungan berikutnya yang didapatkan jika Timnas Indonesia sering berkompetisi dengan negara anggota EAFF akan meningkatkan nilai dan daya jual para pemain Timnas Indonesia. Berharap para pemain Indonesia banyak yang berkarir dengan klub elit di negara anggota EAFF seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Berikutnya keuntungan yang diperoleh adalah jika Timnas Indonesia berprestasi bagus di EAFF. Nama induk organisasi sepak bola Indonesia PSSI akan terangkat dan diperhitungkan oleh negara-negara di level Asia.